selamat menikmati 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 makna cabang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 teramat menikmati Kalau anaknya tanpa syarat doa Amal solehnya terus sampai kepada orang tuanya Kedua, muridnya Tanpa syarat doa Sampai kepada guru-gurunya Ketiga adalah Wakaf atau jariah Ingat, wakaf Atau jariah Atau barang-barang yang dipakai ibadah Biizni sahibihi dengan izin yang punyanya Dengan izin yang punyanya Ini ya Rumah saya pakai ngaji Walaupun tidak wakaf Bukan jadi Biizni sahibihi Lalu banyak Fasilitas tersebut Padahal tidak ada kaitan hubungan nasab Atau kemuridan keguruan Tidak ada Dapat Terus mengalir pahalanya Insya Allah Masya Allah Masya Allah Masih karpet Masih apa Kemadrasah Masya Allah Walaupun tidak diniatkan wakaf Ketika dipakai ibadah oleh siapapun Mengalir Ada pun selain daripada yang tiga bentuk ini Maka bisyartib doa Harus pakai syarat doa Lalu ada Orang yang naik derajatnya Biddoa Dengan doanya yang lain Karena Addoa'u Nau'un Minal amali Salihat Bagian daripada Amal soleh Lian naddoa Karena sungguhnya doa Amalun Ma'murun Adalah amal yang diperintah oleh Allah Udu'uni Asajib laku Maka Tidak sedikit orang Yang naik derajatnya Karena doa yang lain Baik itu yang masih hidup Maupun yang sudah mati Ada orang yang jadi Walia Allah Yang dianggap derajatnya Jadi walia dengan doa yang lain Ada yang jadi Walia Allahnya di alam barzakh Di alam barzakh Insya Allah Ada yang anak kecil Baru lahir Tapi menjadi wali Allah Dengan doa Yang lain Yang dikubur Ya Allah Ta'ala doanya Maka kita harus sering Mendoakan keluarga Bukan untuk kita saja Agar mereka soleh Agar mereka Diangkat derajatnya oleh Allah Doakan semua Keluarga kita Saudara-saudara kita Semua muslimin-muslimin yang mendoakan Juga dapat pahala Dari mendoakannya Ya Nah Insya Allah Maka Seperti tahlilan-tahlilan Ila hadrati Ila arwahi Ila arwahi Itu bisa Mengakibatkan Naik derajat Diangkat derajat Orang yang dikasih hadiahnya Ahyaan wa amwatan Baik masih hidup Maupun sudah Wafat Nah Jadi disinilah kita Harus bersyukur kepada Allah Dipilih oleh Allah Menjadi Mumin dan muslim Yang mendapatkan Didikan yang begitu agung Yang saling menguntungkan Satu sama lain Dan kalau kita Ila arwahi Bukan yang lain saja Yang untung Kalau begitu Saya tidak punya apa-apa Punya Pahala dari Menghadiahkan itu Saya hadiahkan Pahala fatihah saya Hadiahkan pahala Bacaan saya Terus Buat saya mana Buat saya Adalah Pahala dari Menghadiahkannya Pahala dari Mensodakahkannya Pahalanya sangat besar Sekali Allah 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 Harus rajin Mendoakan yang lain Dan kita harus rajin Bersyukur kepada Allah Dan bersyukur kepada Sesama muslim Kenapa? Karena seluruh muslim Pasti Ada kebaikannya Bagi kita Seluruh muslim Pasti ada kebaikannya Bagi Bagi kita Bagi sesama muslim Yang lainnya Ya kan? Kita tidak tahu Bahwa Kebaikan yang kita Terima dari Allah Adalah Karena doanya Sesama muslim Yang kita tidak ketahui Mungkin Muslimin Yang sekarang Mungkin Muslimin Yang dulu Kan? Termasuk Para nabi Para rasul Alihimu Salatu wassalam Terdahulu Beliau-beliau lah Yang mendoakan Semua umatnya Sehingga kebaikan Yang hadir di umat Bagian dari Barakah Dan bagian daripada Wasilah doanya Para ambiyamur salin Alimu Salatu wassalam Dan bagian daripada Doanya Dan keberkahannya Para ulama Awliya Syuhada Salihin Muminin Muminat Muslimin Muslimat Terdahulu Ya Masya Allah Alhamd Alhamdulillah Ada pertanyaan Kenapa Anak yang kecil Yang belum dosa Muhammad Habib Ajami Kok ditahlilin Kenapa Ditahlilin Dan Fahami Oleh kita Setiap Muslim Setiap Mumin Hatta yang Meninggal dunianya Di dalam Perut Ibunya Kalau Itu sudah Ada ruhnya Ya Dan ibunya Sebagai muslimah Maka anak itu Adalah muslim Anak itu Adalah Mumin Ketika Dihadiahi Oleh kita Walaupun Dia itu Ahli surga Ya Ahli surga Tapi akan Tambah Kenimantannya Tambah Derajatnya Tambah Pahala-pahalanya Dari apa Dari suguhan Hadiah Dari sesama muslim Ya Bisa tambah Paham Maka Tetap Sangat Manfaat Ila arwahi Ila arwahi Itu sangat Manfaat Ini Didikan Ulama-ulama Allah Jazahumullah Khairan Gathira Semoga Allah Membalas Segala kebaikan Para ulama-ulama Allah Yang sudah Mendidik kepada Umat Mendidik kepada Kita Kepada Cara-cara Keuntungan Untuk Meraih Keuntungan Kemuliaan Dunia Dan akhirat Ya Jazakumullah Jazak Sekian Dari Buya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah